Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan yang disini dan di video kali ini teman-teman aku nyobain main game prison arsitek teman-teman jadi di game ini ini teman-teman kita itu apa ya memanajemen sebuah penjara kayak gitu teman-teman yang namanya aja prison arsitek jadi kita merancang sebuah penjara kayak gitu teman-teman dan ini gameplaynya dan grafiknya itu kurang lebih sama seperti akademia itu teman-teman kayak gitu sih jadi ini kita baru buka gamenya langsung di sodorin ini teman-teman ini sepertinya sih tutorial ya jadi kita langsung aja kita coba tutorialnya teman-teman ini ada telepon dari CEO kita Oke jadi ini kita tutorialnya disuruh bikin ruang untuk eksekusi teman-teman Hai jadi ini tampilannya cukup banyak sipirnya teman-teman buat menjaga penjaranya Construct a building to house the execution facility Oke ini ada fondasi ini ada walls coba kita bikin fondasinya terlebih dahulu Oke teman-teman jadi disini ini ada beberapa pilihan jenisnya sepertinya teman-teman jadi ini bangunannya itu bisa dari bata teman-teman dari berik sama atau konkret-kongret ini semacam semen kayak gitu teman-teman bukan semen sih apa ya eh apa ya istilahnya kalau di Indonesia itu ya pokoknya nah itulah jadi kita coba yang dari ini sajalah kita coba seperti ini Hai terus kita bikin ini teman-teman ini adalah fondasinya tadi terus sekarang ini kita disuruh bikin dinding sama pintu ini kenapa ke masih sisi telpon aja orang ini hai 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 Oke kita harus lihat ini penjara nya sudah pre-built sih teman-teman sudah disediakan Wih ini cukup menarik teman-teman Ini ada semacam kayak Pastor kayak gitu teman-teman Jadi mungkin disini tuh dikasih sentuhan Rohani kayak gitu mungkin biar tobat Teman-teman Sekarang ini Wih kita belum bikin entrance nya Teman-teman jadi kita pause terlebih dahulu Kemudian ini Ini dia doors Roads jail door Kita bikin yang ini Nah seperti ini Ini sudah Terus ini kurang apa lagi dong Oh sepertinya kita belum bikin Walls ini teman-teman Belum bikin dinding Ini padahal Udah dibikin ini loh Oh mungkin karena belum jadi teman-teman Coba kita bikin Mana ya Yang bagus wall nya dinding nya Mungkin ini teman-teman Jadi disini teman-teman Itu ada beberapa jenis dinding itu Ada keterangannya juga teman-teman Jadi ini ada yang rust Atau berkarat Mungkin itu gampang di jebol nanti Kemudian ini ada juga Yang dari Apa ya ini Gak tau cuman beda warna doang sih Cuman ini ada Keterangannya minimum security Sepertinya ini teman-teman Jadi ini maksimum Security Walls Kenapa ini Dead row security Oke lah kita coba yang ini teman-teman Bisa gak Oh ternyata gak bisa jadi Karena fondasinya masih belum selesai teman-teman Jadi kita Percepat saja bangunannya teman-teman Ini cukup menarik sih Menurut aku agak beda Dengan yang akademi ya teman-teman Sekul simulator itu Kalau ini Jadi kita harus bikin fondasinya terlebih dahulu Teman-teman Baru mungkin Bisa dikasih dinding Nah ini baru bisa teman-teman Sudah bikin Terus konstruk A building To house Terus kita bikin mana Ini apalagi nih Ini fondasi Sudah Bener loh Padahal ini Terus kenapa kok Masih seperti ini Kita mungkin bikin Walls yang ini Teman-teman Kita pake yang ini saja Jadi ini teman-teman Untuk dindingnya Atau temboknya itu Harus sesuai sama Fondasinya ini teman-teman Kalau di luar itu Udah gak bisa Yaudah bagus sih Oke jadi di dalam bangunan ini Dia minta ada Cell Sama ruang eksekusi Teman-teman Yaelah Malah dia minta brick walls Kenapa gak dari tadi aja Ini ada Flooring Ini rooms Sepertinya ini Kita perlu bikin ini Teman-teman Oh brick wall Itu yang di dalam Ini ternyata Teman-teman Aku kurang memperhatikan Jadi seperti ini Dia minta Brick wall Seperti ini Disini Sama disini Teman-teman Yaudah kita ikutin Terlebih dahulu aja Teman-teman Maunya gimana Oke ini udah selesai Terus Apalagi nih Oke Jadi kita harus Terus Sini Kemudian Begini Teman-teman Oke Harusnya Ini Udah selesai Harusnya Oh mungkin Karena malam Jadi Gak ada yang Kerja lagi Teman-teman Oke Ini sudah ada Oke Jadi ini Sekarang kita Perlu sel Disini Teman-teman Mungkin ini adalah Sel tempat Tahanan Yang mau Dieksekusi Disini Itu nanti Ditaruh disini Teman-teman Jadi Biar gak Kecahu Biar gak Kecahu Sepertinya Jadi Ini Kita Bikin Ruang Sel Disini Kemudian Sama Ruang Eksekusi Disini Ini Cukup Bagus Teman-teman Jadi Ini Juga Ada Keterangannya Juga Ada Luasnya Atau Panjang Lebarnya Berapa Kayak Gitu Teman-teman Disini Disini Cukup Banyak Juga Teman-teman Jadi Item-item Disini Cukup Banyak Untuk Menunjang Operasional Dari Penjara Ini Teman-teman Jadi Ini Kita Butuh Kursi Listrik Buat Eksekusi Disini Kemudian Butuh Toilet Sama Kasur Teman-teman Kasurnya Mana Kasur Bed Oh Ternyata Ini Kita Bisa Sortir Juga Ternyata Oke Dapat Telepon Lagi Kita Teman-teman Dari Oke Jadi Kita Ada Disuruh Buat Meng-improve Teman-teman Buat Meningkatkan Biar Lebih Bagus Lagi Oh Sepertinya Ini Yang Mau Dieksekusi Mati Teman-teman Seorang Guru Teman-teman Ternyata Oke Jadi Kita Coba Lakukan Ini Terlebih Dahulu Teman-teman Jadi Kurang Apalagi Ini Add Window Jadi Kita Bikin Ini Terlebih Dahulu Teman-teman Mungkin Kita Taruh Sini Saja Untuk Jendelanya Teman-teman Terus Slide Ini Ditaruh Dimana Ya Mungkin Disini Kali Oke Sudah Terus Habis Itu Ada Book Self Biar Biar Dia Baca Baca Teman-teman Terus Terus Apalagi Ini Build Path To The New Facility Video Sepertinya Kita Bikin Flooring Nah Seperti Ini Tinggal Begini Saja Sih Mungkin Teman-teman Ini Kenapa Kok Tidak Bisa Ditaruh Sini Kok Gak Bisa Kok Gak Mau Ya Sudahlah Gak Apa Kalau Gitu Terus Apa Ini Create Some Outdoor Lighting Around The Facility Oke Sudah Kita Kasih Tambahan Lampu Saja Kita Taruh Sini Juga Biar Nanti Kelihatan Kalau Dia Mau Kabur Teman-teman Oke Sekarang Coba Kita Lakukan Ini Lampu Ternyata Bukan Lampu Lilin Kayak Lampu Taman Soalnya Dari Jauh Ini Kayak Lilin Teman-teman Ini Sudah Terus Apalagi Yang Belum Redo The Flooring With Higher Quality Materials Oke B-PAT To New Facility Oh Ternyata Ini Teman-teman Jadi PAT Itu Yang Ini Oh Mungkin Yang Ini Teman-teman Kita Perlu Seperti Ini Terus Apalagi Kira-kira Ini Yang Belum Redo Flooring With Hager Quality Jadi Mungkin Ini Kalau Yang Ini Lantainya Pakai Lantai Apa Teman-teman Ini Puffing Stone Ini Seperti Tentet Ini Kita Nggak Bisa Tahu Bahannya Yang Ini Teman-teman Teman-teman Sudahlah Kita Coba Fast Forward Buat Ya Ternyata Masih Belum Mau Ini Teman-teman Sudahlah Biar Aja Teman-teman Kemudian Kalau Itu Sudah Selesai Kita Harus Klik Polaroid Ini Oke Ini Sekarang Dikawal Teman-teman Wih Ini Cukup Bagus Teman-teman Jadi Ada Semacam Soundnya Kayak Gitu Cukup Mengerikan Creepy Teman-teman Untuk Soundnya Oh Ini Ada Storynya Juga Teman-teman Jadi Wah Ini Keren Sih Teman-teman Jadi Jarang-jarang Game Yang Tipical Management Ini Ada Story Storynya Kayak Gini Teman-teman Jadi Itu Tutorialnya Juga Sekaligus Ada Storynya Teman-teman Anjay Anjay Astag Astag Anjay Anjay Wih Langsung Headshot Teman-teman Langsung Diceraiin Aja Enggak Sampai Membuluh Kayak Gitu Oh Oh Kita Ini Apakah Kita Bisa Memberikan Penghakiman Terakhir Taman-taman Taman Taman Tapi Tapi Ini Kalau Sampai Dihukum Mati Juga Kayak Berlebihan Juga Menurut Aku Teman-teman Oh Ternyata Masih Belum Bisa Berfungsi Teman-teman Masih Belum Ada Power Ini Waduh Jauh Lebih Kompleks Ternyata Ini Teman-teman Jadi Kita Harus Mengkoneksikan Power Power Ini Sepertinya Teman-teman Wah Ini Cukup Gawat Teman-teman Kalau Misalkan Gak ada Listrik Atau Listrik Padam Ini Mereka Bisa Kabur Ini Bisa Kayak Nanti Penjaranya Jadi Jadi Kita Harus Mencet Yang Ini Dulu Jadi Ini Utility Smooth Oh Ini Dia Teman-teman Jadi Yang Ijau Ini Artinya Sudah Teraliri Oleh Listrik Teman-teman Kemudian Ini Ada Electrical Kabel Mungkin Ini Kayak Kabel Utamanya Itu Teman-teman Dan Mungkin Perlu Kita Alirkan Sampai Kesini Mungkin Atau Bahkan Kesini Kita Coba Sampai Sini Terus Sudah Harusnya Terus Sampai Ini Oke Jadi Secara Otomatis Nanti Terhubung Teman-teman Oke Oh Ini Yang Belum Sekarang Jadi Ini Kabel Power Ini Teman-teman Itu Harus Secara Langsung Terkonek Sama Ini Sama Kursi Ininya Teman-teman Berarti Yang Paling Dekat Adalah Dari Sini Teman-teman Berarti Coba Bentar Oh Bisa Ini Dari Sini Kalau Begitu Ini Begini Aja Teman-teman Biar 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 Tidak Terlalu Jauh Sih Nah Seperti ini Mungkin Harusnya Bisa Kita Coba Lihat Oke Oke Nice Teman-teman Udah Bisa Semua Udah Nyambung Listriknya Waduh Ternyata Overpower Teman-teman Jadi Terlalu Banyak Power Atau Tenaga Atau Tegangan Yang Dipakai Jadi Ini Bermasalah Jadi Lonjakannya Terlalu Besar Teman-teman Jadi Ini Bukan Conslet Apa ya Kalau Bahasa Jawanya Nggak Jelek Gitu Teman-teman Switch The Power Station Back On By Kicking On It And Selecting Switch On Menu That Appears Oh Kita Harus Bikin Ini Lagi Sepertinya Teman-teman Ini Coba Kita Pilih Utilities Ini Ada Kapasitor Oke Kita Bikin Kapasitor Disini Turn The Power Station Back On Click The Power Station Then Select Switch On From The Menu Bikin Beginikah Oh Ada Seperti Itu Juga Teman-teman Jadi Ini Cukup Menarik Juga Nih Oke Ini Harusnya Sudah On Teman-teman Tes Sekarang Kita Tes Kursi Listrik Ya Oh Ini Sepertinya Kayak Merasa Berdosa Juga Teman-teman Si Edward Ini Kemudian Datang Ke Gereja Teman-teman Mungkin Dia Mengaku Apa Ya Mengaku Salah Mengakui Perbuatannya Teman-teman Ke Pastor Ini Teman-teman Bangkanya Tadi Si Pastor Mendampingi Dia Kayak Gitu Kok Jadi Agak Mengharukan Teman-teman Ini Oke Jadi Ini Si Edward Sepertinya Sudah Dikawal Teman-teman Sama Si Penjaganya Kira-kira Apakah Si Edward Benar-benar Berhasil Dieksekusi Teman-teman Atau Justru Malah Dia Malah Kabur Teman-teman ElHAHA じり Resultat Pool Hitanswer Meme ini eksekusi owner nya pakai topeng teman-teman pakai masker jadi biar gak tahu identitasnya dia itu siapa ini ini Waduh ini penjaranya kebakaran teman-teman Dan teman-teman mungkin di episode kali ini cukup sekian dulu Jadi ini ternyata tutorialnya itu berupa story teman-teman Dan aku gak expect sih karena Seumur-umur aku kalau main game city building Kayak gitu atau game typical tycoon atau manajemen ini Kayaknya gak pernah ada campus atau cerita-cerita yang kayak gini teman-teman Baru kali ini aku ngeliat ada game typical manajemen atau tycoon kayak gini Itu ada ceritanya kemudian kayak gitu teman-teman Cukup menarik sih menurut aku teman-teman Jadi tutorialnya itu disajikan dengan cara bercerita atau storytelling Itu menurut aku bagus banget Dan apalagi tadi di chapter pertama Menurut aku ceritanya itu cukup ngenak di Apa ya emosi aku kena kayak gitu loh teman-teman Jadi kenapa dia itu membunuh itu aku bisa ngerasain banget Dan aku jadi kayak merasa kasian gitu sama si Edward yang tadi teman-teman Dan mungkin di chapter 2 ini bakalan aku bikinin video terpisah Teman-teman dari yang chapter pertama yang kita mainin tadi Kayak gitu dan mungkin episode kali ini cukup sekian dulu teman-teman Terima kasih buat kamu yang udah nonton Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya Thank you bye-bye Bye-bye Terima kasih.